Halo guys, Halo semuanya masih dengan meja yang berantangan seperti ini guys ya jadi di video kita kali ini kita mau belah LCD lagi guys dan karena sebelumnya kita udah pernah belah yang pake 2 kamera tapi kamera kita yang satunya S20 FE nya udah dipake istri sekarang guys yang penting mudah-mudahan poinnya kita dapet ya kita akan belah LCD sebelumnya itu belah LCD nya itu Redmi 5A atau berapa guys lupa saya guys, 5A atau 4A sekarang kita OPPO A1K atau Realme C2 ini guys, sama ya nah ini kita mau belah dengan zoom 2 kamera, dengan view 2 kamera guys ya jadi ini kamera yang ini Note 10, kemudian sama itu yang dari dekat, nah ini untuk sebelum di eksekusi kita akan coba cek dulu cek dulu cek dulu apakah ini ada gambarnya ya ada gambarnya guys ya disini ada gambarnya masih bagus sih ini sekarang kita akan coba belah dengan 2 view atau 2 shoot kamera 2 angle 2 kapitaler kita mungkin akan belahnya dari sini ini dulu guys ya kita potong dulu seperti biasa kalau untuk Realme C2 ini kalau Realme C2 ini tos build nya terpisah guys beda dengan tipe-tipe lainnya ya oke, kita akan akan tarik dari atas sana dan ini ngomong-ngomong mungkin agak susah sih karena dia kayak pecah-pecah pecah-pecah-pecah settingnya ini enggak sampai 300 ribu ini separator murahan guys dan panasnya di 828384 ini sebenarnya kita setting di 85 tapi dia startnya disitu oke, kita eksekusi dan kamera yang satunya kalau nyalakan oke, dua kamera udah nyala sekarang saatnya kita eksekusi guys kita pakai ini ya kita, aduh kita pakai Relief dengan yang 0,03 ingat, ini sangat penting sekali sih kalau favorit saya di 0,03 ini ya soalnya kalau terlalu besar nanti LCD nya biasanya keluar-tompel setelah dibelah kalau terlalu kecil itu gampang putus jadi kita pakai yang 0,03 ini udah settingan paling enak menurut saya guys ya sekali lagi setiap orang itu memiliki pedoman atau trik atau cara yang berbeda-beda jadi hargai kalau orang lain memiliki ukuran yang berbeda guys 6,03 ini udah debat sih menurut saya guys apalagi kita ambil tarikannya ini dibawahnya Mika ya jadi gak langsung kena LCD gesekannya kawat ini guys itu lebih safety lagi selesai itu lalu hasilnya seperti ini kita belahan kita ya guys ya tuh sekarang kita coba matikan dan ini udah harus dikeluang sini oke oke untuk yang kedua tahap kedua yaitu penarikan Mika guys jadi trik ini gak sengaja kita dapatkan dulu waktu kita membelah Xiaomi Redmi 4A kasih gak saya guys gak sengaja ketarik dibawahnya Mika tapi pas kita mau angkat Mika nya ternyata malah lemnya ikutan keangkat jadi lebih efektif ya ini kita nariknya dari sini atau dari sini guys kita cek dulu dari sini ya oke kok kayak kurang ini kayak kurang narik gitu kayak vakumnya kayak gak narik kita coba cek ya jadi kamera yang dekat ini biar kelihatan guys prosesnya seperti apa jadi kita balik lagi ini selesnya harus nyala tangan oh iya harusnya dinyalakan guys ya kasih harusnya dinyalakan biar lebih jelas gembira dan tengah jelart dan tengah ya ternyata ini susah guys nggak bisa ditarik langsung ya untuk micanya jadi ya kita belah lagi aja nggak apa-apa kerja dua kali soalnya pertimbangannya itu guys takutnya nanti LCD-nya ada tempelnya pertimbangannya di belah bawahnya mica tadi sebenarnya tujuannya kalau pas kita tarik ini lainnya ikutan ketarik tapi ternyata nggak ketarik guys karena mungkin pecahannya terlalu parah ya soalnya vakumnya nggak mau narik-narik namanya separator memulahi jadi vakumnya ngepas-ngepas takutnya kayak gini guys takutnya kayak gini guys ini kalau udah ketarik memang lima yang kurang acar sih nggak susah guys ya takutnya segini takutnya segini Terima kasih telah menonton 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 Panas menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton